Intro Ratusan masa dari Serikat Buruh Indonesia Kabupaten Labuhan Batu Selatan mendatangi kantor DPRD untuk menindaklanjuti aksi sebelumnya terkait persoalan hak-hak yang belum diterima dari perusahaan tempat mereka bekerja sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Kedatangan ratusan buruh PT PLP ini disambut anggota DPRD dengan mendapat pengawalan dari personil polisi dan Satuan Polisi Pamung Praja. Dalam perlemuannya, perwakilan buruh ditemui langsung oleh Ketua DPRD Haji Jabaludin dan sejumlah anggota Dewan serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Labuhan Batu Selatan Sutrisno. Perwakilan buruh Irfan Rifai Nasution meminta ketegasan DPRD dalam menyikapi persoalan buruh. Dewan harus membuktikan masih bermartabat dan memiliki kewenangan dalam menyelesaikan masalah perburuan. Sedangkan anggota Dewan Haji Zainal Harahap mendesak PT PLP Langga Payung untuk memenuhi tuntutan normatif buruh sebab hal ini adalah masalah kemanusiaan. Ferry Andika yang juga anggota Dewan lainnya meminta disenakar segera menyusun draft dan kajian untuk dimasukkan dalam anggaran PAPWD tahun 2019 tentang persoalan buruh dan serikat pekerja pada rencangan peraturan daerah. Sementara itu, Ketua DPRD Labuhan Batu Selatan, Haji Zabaluddin menyampaikan DPRD akan merekomendasikan agar apa yang dituntut buruh dapat ditindak lanjuti oleh perusahaan. Dari Labuhan Batu Selatan, Tim Liputan Jumlata TV, Salam Jumlata. Terima kasih telah menonton!